Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama dengan cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat mimin yang dimana kali ini Kinanti pun telah kehilangan ingatannya dan kita pun tidak tahu sampai kapan Kinan akan sembuh dan kembali mengingat semuanya namun tentu saja kita pun sangat takut ya jika kehilang ingatannya Kinanti nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Reno ataupun Anita Kawe bahkan Delia ya guys yang tentunya mereka nanti akan menghasut Kinanti dan juga mengatakan hal yang tidak sepantasnya Kinanti ketahui dikarenakan mereka sangat ingin menghancurkan keluarga Abimana Sudirija tentu saja hal tersebut akan dibikin ataupun dibuat oleh mereka semua dan akan memanfaatkan situasi bahkan juga kondisi yang ada di sana berbeda halnya dengan Lucy yang memang saat ini sangat begitu panik melihat Kinanti sedang sakit ya guys ketika dirinya menjenguk Kinanti dia pun berusaha untuk mengingatkan Kinanti astas persahabatan mereka namun sangat disayangkan dengan Delia dia akan memanfaatkan untuk menghancurkan Abimana dan juga yang lainnya apalagi saat ini Delia sedang bekerja sama ataupun untuk menghancurkan Lucy bersama dengan suaminya yaitu si Stepan ya guys yang tentunya hal tersebut mereka pun akan bekerja sama untuk memprovokatori ataupun mempengaruhi jalan dan juga pikiran dari Kinanti untuk membenci Abimana nah sahabat mimin kira-kira apakah yang akan terjadi ya diantara Kinant dan juga Abimana jika si Delia nanti melakukan hal tersebut apakah nantinya hubungan Abimana dan juga Kinanti akan semakin renggang terlebih lagi Kinant yang masih belum mengingat akan semuanya namun tentu saja mudah-mudahan rencana dari si Delia ataupun yang lainnya akan begitu saja hancur ya guys dan tidak akan pernah berhasil maka dari itu jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati